Hai, kembali lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin di antara kita banyak sekali yang sedang mencari-cari nih. Gimana sih supaya cepat kaya? Gak ada salahnya sih cari-cari cara cepat kaya. Dikarenakan banyak mungkin di antara kita punya banyak beban dan mungkin juga di antara kita banyak yang berada di sandwich generation. Di mana sandwich generation kita terpaksa harus memberi nafkah kepada orang yang di atas kita maupun di bawah kita. Maksudnya orang tua kita dan juga keluarga kita. Jadi ketika hal ini terjadi banyak sekali kita yang mencari cara gimana sih supaya hal ini atau masalah ini bisa cepat selesai. Mudah-mudahan tips yang akan saya berikan hari ini bisa membantu teman-teman mencapai tujuan itu. Langsung saja kita ke video hari ini. Saya yakin teman-teman di sini sudah pernah mendengarkan resep untuk menjadi kaya. Yaitu hanya dua. Pertama tingkat ke penghasilan. Yang kedua turunkan pengeluaran. Hari ini kita akan fokuskan kepada bagaimana cara meningkatkan penghasilan ini. Dikarenakan meningkatkan penghasilan adalah cara yang mungkin tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Namun pada faktanya sangat mungkin untuk dilakukan dan sangat mungkin untuk bisa dipraktekkan. Apalagi di saat ini semakin banyak di antara kita yang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Jadi saya akan langsung masuk ke yang pertama ini. Untuk meningkatkan penghasilan kita caranya hanya ada dua. Yang pertama adalah tingkatkan nilai dari diri kita. Yang kedua adalah perbanyak pergaulan ataupun network. Mari kita bahas yang pertama dulu. Untuk peningkatan nilai. Peningkatan nilai ini ada dua caranya. Yang pertama adalah tingkatkan pengalaman ataupun experience. Yang kedua adalah tingkatkan skill kita. Tingkatkan experience itu seperti apa? Contoh misalnya, setelah fresh graduate, setelah baru tamat kuliah, kita cari kerja nih. Cari kerja, mungkin kebanyakan di antara kita yang mencari kerjanya yang sesuai dengan mata kuliah kita. Salah nggak? Nggak salah. Boleh-boleh aja. Jadi kalau memang sudah dapat dan memang rencananya akan jangka panjang di pekerjaan itu, silakan. Namun apabila di antara kita ada yang mungkin tidak suka atau salah ambil jurusan kuliah, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir karena masih banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan cara kita coba-coba, walaupun mungkin penghasilan awalnya kecil, namun pada akhirnya kita akan mendapatkan pengalaman. Jadi contoh misalnya seperti saya, saya kuliahnya adalah kuliah akuntansi. Namun pertama kali saya kerja, saya kerjanya sebagai akun asuransi. Yang saya dapatkan apa? Yang saya dapatkan banyak sekali. Yang pertama adalah skill manajemen. Yang kedua, saya bisa dapatkan skill menjual, yang mana tidak banyak dipraktekan di akuntansi, dikarenakan yang namanya akuntan kan cenderung di back office, ataupun di belakang layar. Jadi kan yang namanya sales itu lebih berbeda. Nah kemudian ada teknik-teknik lain yang mungkin saya pelajari, contohnya saya bisa berpresentasi di depan publik jadi lebih mudah. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Boleh juga seperti teman-teman misalnya, yang kuliah misalnya akuntansi, namun keluarnya tidak dapat pekerjaan akuntansi. Boleh dong coba bekerja di agensi digital, di sana kita mungkin bisa belajar hal lain yang di luar akuntansi. Ataupun mungkin kita bisa belajar bagaimana cara memperlakukan akuntansi untuk digital agency. Kan bisa, bisa aja kita dapat pengalaman tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tingkatkan yang namanya skill. Cara tingkatkan skill itu seperti apa? Sekarang kan yang namanya zaman internet, YouTube banyak sekali video-video untuk belajar. Jadi silakan dicari video-video yang sesuai dengan yang kita suka. Contoh yang sekarang saya lagi cari adalah bagaimana cara edit video. Karena itu adalah skill yang saya belum punya. Mungkin saya pernah belajar dulu, namun saya belajarnya hanya ala kadar. Tidak pernah yang begitu mendalam. Dan kali ini, supaya video YouTube saya jadi lebih bagus, saya cari video-video di YouTube bagaimana cara mengedit video lebih bagus lagi nantinya. Jadi harapan saya, kedepannya video yang saya berikan akan lebih bagus. Jadi mudah-mudahan, kedepannya apabila sudah lebih bagus, hasil yang teman-teman lihat akan jauh lebih oke lagi. Apalagi di saat ini, banyak sekali kursus-kursus gratis, kelas-kelas gratis yang biasanya berbayar mahal, dijadikan gratis, ataupun dijadikan tiket masuknya sangat murah sekali. Jadi banyak sekali kursus yang berubah menjadi webinar, dikarenakan pandemi seperti ini. Silakan manfaatkan kesempatan itu untuk belajar lebih banyak lagi. Dikarenakan banyak sekali orang di luar sana, yang bingung mau kerjain apa sekarang, di kala pandemi seperti ini. Jadi banyak sekali orang yang suka rela untuk membagikan ilmu mereka, melakukan sesi sharing online, di mana mereka boleh duduk di rumah, namun di sisi lain tetap bekerja, dalam artian tetap berbagi kepada orang lain. Jadi tetap memberikan nilai positif kepada orang lain. Jadi teman-teman, pastikan ikut akun-akun media sosial, yang memberikan informasi-informasi seperti itu pula. Jadi dengan tidak langsung kita bisa belajar lebih banyak, walaupun kita tetap di rumah. Hal berikutnya yang sangat penting adalah, berbicara tentang network, atau berbicara tentang pergaulan. Pergaulan ini mungkin banyak sekali dari antara kita yang bingung, bagaimana saya cara memulai untuk bergaul. Cara untuk bergaul sangat mudah sekali. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa, saya dulunya adalah anak yang cukup introvert, karena saya juga sekolah di jurusan IPA, atau ilmu alam. Jadi di saat itu, saya cenderung orang yang sangat introvert, karena saya juga di sekolah adalah murid yang berprestasi. Dan biasanya murid yang berprestasi itu jarang gaul. Mungkin teman-teman juga tahu, teman-teman yang punya teman-teman yang berprestasi seperti itu, biasanya tetap duduk paling depan, jarang ngobrol sama teman-teman yang lain, anak yang nggak gaul, nggak hypebeast, dan sebagainya. Namun hal itu bisa dipelajari. Gimana sih supaya bisa gaul ke orang yang tepat? Gaul ke orang tepat, menurut saya caranya sangat mudah sekali. Saya sendiri dulu waktu mencari kenalannya, saya menggunakan cara yang sangat mudah, yaitu saya join keanggotaan fitness. Saya join klub seperti itu, dengan tujuan saya bisa mendapatkan kenalan-kenalan yang menengah ke atas, karena kan saya jualan asuransi nih. Saya kan pengen nih, dapat nasabah yang lebih besar. Nah, saya join klub seperti itu, dan di sana saya mempunyai banyak kenalan, ya bisa dibilang yang jauh lebih tua dari saya, bahkan banyak yang usianya double daripada usia saya. Namun dengan seperti itu, saya menjadi punya banyak kenalan, yang nantinya bisa membuka banyak sekali peluang kepada saya. Di samping itu, kalau mungkin teman-teman banyak yang nonton, yang berasal dari Pulau Jawa, ataupun khususnya Jakarta, di sana banyak sekali event, atau banyak sekali acara yang dilakukan setiap harinya. Teman-teman boleh masuk ke acara-acara tersebut, lalu bergaul dan berkenalan, kepada orang-orang yang ada di sana. Dengan berkenalan, tentunya kita akan membuka opportunity, atau peluang tersebut. Dengan kita membuka mulut, memperkenalkan diri, di sana kita baru tahu, seberapa besar kemampuan yang kita punya. Kalau misalnya kemampuan yang kita punya masih sedikit, maka itu adalah saatnya kita untuk upgrade lagi. Dikarenakan banyak di antara kita, yang mungkin seperti kata dalam tempurung, tidak pernah mengukur diri sendiri, dibandingkan dengan orang lain. Dengan kita keluar bergaul, dan mengukur diri kita dibandingkan orang lain, maka tentunya kita akan menjadi lebih aware, atau lebih sadar, akan kemampuan yang kita punya. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih terpacu, untuk belajar lebih banyak. Ada pepatah nih, yang mengatakan, kalau kita tidak membuka mulut saja, jangankan uang, debu pun males masuk. Sama seperti halnya ini. Jadi kalau kita keluar, berkenalan dengan orang, buatlah network, cari opportunity, cari peluang. Banyak sekali peluang yang ada di luar sana. Tidak sama lagi, seperti zaman dulu, yang mana peluang hanya datang sekali. Di saat zaman sekarang ini, yang harus mencari peluang adalah kita. Peluang tidak akan datang, kalau kita juga males keluar untuk mencari. Peluang itu seperti apa? Peluang itu bisa banyak sekali. Bisa dari peluang bisnis, bisa peluang kerja, dan peluang-peluang yang lainnya. Jadi dengan kita mempromosikan diri kita, orang-orang tahu apa kelebihan kita, dan akhirnya kita bisa menjalin hubungan yang lebih jauh. Dalam arti yang bisa menjadi hubungan kerja, jadi partner bisnis, ataupun yang sebagainya. Dikarenakan dengan ada pergaulan seperti itu pula, maka kita menjadi punya banyak sekali pilihan di dalam hidup kita. Banyak sekali orang di luar sana, yang terpaksa harus kerja di satu tempat selamanya, dikarenakan tidak pernah mencari peluang tersebut, dan merasa hidupnya tidak mempunyai pilihan untuk bergerak lebih maju. Dengan adanya pembukaan peluang seperti ini, bergaul dengan orang lain, meningkatkan nilai diri kita sendiri, maka peluang akan bertebaran di mana-mana. Tinggal kita yang memilih peluang itu yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi saya simpulkan sesi hari ini, untuk menjadi lebih kaya, atau untuk meningkatkan penghasilan, caranya hanya ada dua. Yaitu yang pertama, tingkatkan nilai kita, dan yang kedua adalah tingkatkan network kita, atau jaringan pergaulan kita. Tingkatkan nilai kita, caranya ada dua, yaitu perbanyak pengalaman kita, dan perbanyak skill kita. Untuk yang network, caranya sangat mudah, perbanyak pergaulan kita. Caranya gimana? Boleh join klub-klub tertentu, boleh join event-event tertentu, boleh join webinar-webinar tertentu. Dengan begitu, network kita akan menjadi lebih banyak pula nantinya. Sekian dari video hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat, dan bisa membuat teman-teman menjadi lebih cepat mendapatkan peningkatan penghasilan ke depannya. Itu saja dari saya. See you in the next video. Bye-bye. Oh yeah. Bye-bye.